Ilmu datang tak hanya di dalam ruang kelas, namun juga bisa didapat dari sebuah pengalaman. Seperti serunya pengalaman murid-murid dari ARTV School of Public Speaking asal Surabaya ini, yang berkesempatan belajar bersama BBS TV untuk menjadi presenter berita. Tak hanya usia dewasa yang ingin menjadi presenter, anak-anak pun juga ikut membaca berita, mengeluarkan kemampuannya menjadi presenter di studio news BBS TV. Dipandu oleh asisten produser dari redaksi news BBS TV Dea Kartika, murid-murid ARTV antusias mencoba membaca setiap tulisan yang muncul di teleprompter. Tak hanya itu, murid-murid ARTV juga keliling ke ruang kerja BBS TV untuk melihat secara langsung alur sebuah berita sebelum tayang di layar televisi dinikmati pemirsa setia BBS TV. Miss Lijen, direksi ARTV mengatakan, murid-murid ingin belajar secara nyata membaca berita dengan perangkat live yang sesuai standar televisi sesungguhnya. Oke, jadi kunjungan kita semua dari teman-teman ARTV School, kita datang ke sini karena kita ingin belajar secara nyata prakteknya menjadi presenter ataupun pembaca berita. Nah, materi di kelas pro di tempat kita itu udah ada bagaimana teknisnya kalau kita menjadi pembaca berita. Nah, di sini mereka benar-benar secara nyata nih bagaimana menjadi pembaca berita yang baik dan benar, bagaimana menatap kamera. Jadi, kita datang ke BBS TV tujuannya untuk itu. Untuk yang kids, kita ajarkan mereka agar mereka lebih real lagi, bagaimana kalau ada kamera yang benar-benar ada lightingnya, karena di tempat kami lightingnya nggak sebegitu besar, dan di sini benar-benar real, mereka benar-benar belajar bagaimana menjadi presenter yang baik. Itu tujuan kami. Oke, sekarang kita jualan yang sama-sama ya. ARTVV School, penjagaan sini ke Surabaya! Dari Surabaya, Tim Liputan melaporkan.